hai 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 guys baik lagi mago The Wheels ini gue pengen sesuatu yang beda yaitu video mengenai cara mengganti oli mobil yang baik dan benar ini mekaniknya udah ada di bawah lama tuh dibuka dulu katupnya katup buat oli jadi buka dikeluarin filternya tuh filternya filter oli diganti bersihin atas-atasnya sampai benar-benar bersih oli lama dibuang sampai habis benar-benar kering kemudian bak olinya itu disemprot diganti biar oli yang baru itu benar-benar terasa baru dan tidak tercampur dengan oli yang lama lang ini mekaniknya lagi buka oli bak oli sama berganti filter oli oke nanti kita lihat mengenai isi olinya ini gua mau info juga kalau mobil SCGC ini tepatnya mobil Agya ya olinya itu pakai cukup yang 3 liter tidak boleh lebih apalagi kurang kalau merek oli bebas terserah B disarankan olinya yang sesuai standar Indonesia biar mesin mobilnya juga sehat oke ini mekaniknya masih membuka oli lamanya kemudian ganti filter oli ini sorry ya rada-rada namanya masih di bengkel Oke kita lihat nanti caranya untuk mengisi air mengisi air mengisi oli yang baru ya guys ini oli yang lama nih udah berhasil dibuang udah hitam ya udah jelek ini ganti oli yang bagus itu setiap 5000 km tidak boleh lebih 5000 km atau enam bulan pemakaian itu standar nih ya Oke kita lihat diisi oli baru di situangnya pakai cerobong biar rapih harus satu-satu satu botol itu isinya satu liter ya ya udah dua olinya satu lagi ini oli yang gua pakai kebetulan merknya kastrol magnetek oli untuk harian bukan untuk balap tapi ini harian aja standar oke olinya udah masukin 3 liter di cek lagi pakai penunjuk oli atau mekaniknya standar dan normal di cek dua kali biar benar-benar pasti pas ini posisi letak untuk isi olinya tuh di bagian sini oke biar enggak salah Hai ini kurang lebih bentuk mesin mobil agia tuh seperti ini Hai guys ini sorry gua koreksi ya ini untuk mobil lcgc agia tepatnya Toyota agia itu 4 liter bukan 3 liter gua ulangin ya 4 liter 4 kurang lebih jadi bisa di ini sendirilah mekaniknya biasanya lebih tahu Hai ke dari tambah tadi di lagi pakai penunjuk olinya kalau udah memang full ya sudah berarti Hai yang sama sekurang tambah lagi Hai biar sampai benar-benar pas kalau udah pasti sudah ditutup lagi untuk ini olinya tempat olinya tutup sampai rapat ya enggak ada udara banyak juga terhindar dari kotor di olinya sudah diisi sampai penuh di cek lagi mekanik mesin mobil dinyalain biar rotasi mesinnya cepat berbaur dengan oli yang baru tadi sempat mekanik ingin tip juga kekolong Hai takut ada kebocoran segala macem Hai 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 untuk proses ganti oli sudah selesai sekarang untuk proses tune-up mesin mobil di kalian harus tahu ya kalau ganti oli itu ada tiga paket yang standarnya ganti oli ganti filter oli dan yang terakhir harus dijun up-up itu kayak sinkronisasi mesin dengan oli yang baru jadi fungsinya menyamakan lah istilah kasarnya gitu menyamakan karena olinya oli baru mesinnya juga harus terima oli yang baru makanya harus dijun up biar semuanya kembali ke posisi standar selesai Negeri ini ya bagian ininya nih ya seperti yang kalian lihat ya guys ini dibuka ternyata tempat busi atau tempat pengapian di mesin mobil lihat businya kayak gini businya kemudian ini ini apa ya bang namanya bang mobil turutara turutara juga dicek kondisi masih layak atau enggak kalau kotor bisa dibersihkan kalau mau ganti silahkan yang diganti kalau masih normal hanya kotor bisa dibersihkan dan itu sudah termasuk paket tune-up ya itu guys lagi dibersihkan filternya karena hanya kotor saja ya namanya juga pakai jalan udara banyak yang kotor di jalanan jadi harus dibersihkan biar steril lah istilah kasarnya kalau selesai dibersihkan dipasang lagi sesuai dengan posisi semula kemudian dipasang bukan dipasang sih dikasih vakum vakum itu fungsinya untuk membersihkan ruang-ruang yang kotor itu ada alat vakumnya sendiri ya sistemnya sistem semprot jadi itu disemprot di ruang busi businya itu ada empat jadi di ruang empat ruang itu dibersihkan biar mobil terasa seperti mobil baru sudah dibersihkan busi dipasang kembali ke posisi semula sudah prosesnya lagi dimasukin businya lagi satu-satu sudah dimasukkan dikencengin lagi satu-satu sampai balik ke posisi normal nah ini proses lagi sinkronisasi gas setelan gas mobil setelah ganti oli ganti busi bersihin ruang busi dan filter udaranya dibersihkan jadi ini proses sinkronisasi gas mobil makanya digeber-geber kalau udah dicek lagi sama mekaniknya takut ada yang kelewatan tadi rada berisik ya mendadaknya mobil balap kemudian akinya dicek kondisi aki apakah masih layak kemudian air wiper dan juga air radiator semuanya dicek ternyata air akinya kurang jadi harus beli air aki satu ini posisi akinya disini ini saatnya untuk isi atau tambah air aki kalau begitu ya ini posisinya hanya ditambah agar memenuhi standar dari aki tersebut jadi ditambahnya itu sebatas cukupnya tidak boleh lebih jadi benar-benar harus teliti satu-satu dimasukin biar sesuai dengan kapasitas aki tersebut kalau udah selesai ditutup lagi ya ini mekaniknya lagi proses penutupan tutup aki aki ini nama lainnya adalah baterai ya baterainya dari mobil di motor juga ada aki setiap pendaraan bermotor itu pasti ada aki karena baterai baterai itu putot kelistrikan putot kelistrikan itu harus bagus biar mobil terawat biar mobil posisi di normal tidak cepat rusak atau tidak cepat mengganggu komponen mesin yang lain terutama kinerja dari mobil tersebut oke mekaniknya udah kelar dan juga di bengkel ini udah komplit ya ini kita lihat sampingnya juga ada buat balancing dan juga scouring itu ada salah satu mekanik lagi balancing ban mobil bengkel sini tuh lumayan gede ya selain ada bengkel buat mesin mobil ada juga untuk cuci mobil ada juga yang di ujung sana ada jual tutup-tutup anda tuh sama sini sini kantornya sini jual aksesoris apabila kalian yang suka aksesoris mobil boleh langsung datang ke bengkel ini oke semuanya udah kelar sekalian ini mobil gua sekalian mau dicuci biar bersih nanti kita lihat caranya cuci kayak gimana sih oke tahap terakhir cuci mobil mekanik lagi parkirin ke tempat cuci mobilnya atau steam area jajan banyak nih si putih nanti kita lihat yuk gua habis berapa di bengkel ini kalau udah kelar ini steam mobilnya tipe yang diangkat ke atas ya jadi kolongnya tuh bener-bener dibersihkan semuanya bukan hanya body tapi kolong mobil juga kita nonton yuk nyucinya kayak gimana sih let's go nah ini proses dicuci bahannya dicuci bagian kolongnya cuci dikasih busa dikasih busa kalau basah sekarang ini snow snow core wash dikasih ban satu satu ya ya kalau cuci mobil standar lah ya cuci mobil itu dikasih air dikasih sabun dibilas dilap oke kita tunggu mobil gua kelap ya kalian bisa lihat ini keseluruhan dari bengkelnya dan ini nama bengkelnya dan ini nama bengkelnya auto bridal 32 itu di jalan Cipinang jaya blok G Jatinegara Jakarta Timur gua zoom dulu deh oke itu dia nama bengkelnya ya guys mobil gua sebentar lagi selesai dan gua udah bayar ini bisa lihat kwetansinya totalnya 949 ribu itu sama sudah semuanya ya kita ganti oli kita ganti filter oli tune up kemudian engine conditioner es krim es krim itu cuci ya cuci steam super itu untuk koles body kemudian tadi tambah air aki dan juga gua beli minum ades totalnya 949 dan ini standar ya tidak mahal alias sedang-sedang aja sih tapi memang pelayanannya bagus di bengkel ini nama bengkelnya gua ulangin lagi ya ab32 atau auto bridle 32 itu di Cipinang Cipinang jaya blok J nomor 147 sampai 148 Jakarta Timur tepatnya samping pom bensin Cipinang oke guys sambil nunggu mobil gua kelar makasih udah nonton video gua ini silahkan di like dan juga di subscribe channel gua terus sampai ketemu di video gua berikutnya bila ingin komplain atau tanya bukan komplain sih pengen komen tepatnya mau nanya-nanya silahkan aja di kolom komen gua oke sampai ketemu di video gua berikutnya dan ciao aw aja sam ya ini Terima kasih.